Hai teman-teman Assalamualaikum kali ini saya mau contohin ke kalian bikin roti coklat tanpa dimixer jadi adonan cuma kita aduk-aduk aja seperti ini tapi hasilnya tetap bisa jadi roti yang empuk, nih hasilnya seperti ini ya rotinya tetap empuk, tetap lembut ini roti coklat pakai choco chips dalamnya nah jadi buat kalian yang sekarang belum punya mixer belum bisa beli mixer kalian bisa cobain resep ini kalian tetap bisa berkreasi bikin aneka roti-rotian yang pengolahannya tanpa mixer sama sekali kayak gini ya sekarang langsung aja kita lihat seperti apa cara pembuatannya pertama kita siapin dulu bahan-bahannya ya, ini yang pertama air, kita campur sama gula pasir dan juga ragi, karena tanpa mixer jadinya ini raginya kita larutin dulu sama air ya kalau kalian mau ganti air sama susu cair juga boleh ya, kalian bisa pakai susu cair yang coklat kemudian kita masukin bahan lainnya aduk rata seperti ini tuang cairan yang tadi sudah kita persiapin habis itu tinggal kita aduk-aduk aja ini pertama saya aduk pakai spatula dulu udah kecampur sudah tidak ada cairan lagi nah, sudah menggumpal kayak gini ya habis itu tinggal kita masukin garam sama mentega menteganya juga ini sudah dilelehin dulu supaya mudah kecampur sama adonan yang lainnya nah, habis ini tinggal kita aduk-aduk aja pakai tangan gampang banget teman-teman walaupun tanpa mixer kalian bisa tetap apa maksudnya tetap bisa bikin rerotian ya ini masih saya aduk pakai spatula yang imut-imut banget dari Stein Cookware teman-teman ini kalau kalian mau beli kalian bisa ke IG-nya Stein Cookware atau ke Shopee Stein Official Shop ini nih, sepatulanya imut-imut banget warnanya cantik banget habis itu ada tambahan juga beras ini ya jadinya nanti buat ngolesin mentega waktu roti sudah mateng oke, sekarang kita akan lanjut aduk adonan sama tangan supaya itu tadi mentega yang kita masukin sama garam benar-benar kecampur merata dan ini juga nambahin biar adonannya juga kalis ya tapi ini tidak perlu dibanting-banting adonannya kita cuma campur-campur kayak gini aja cuma mastiin aja dia kecampur semua bahannya habis itu udah kita buletin tutupin aja sama serbet 30 menitan ini kita diamin habis itu akan kita lanjutin prosesnya ini nih adonan sudah kalis elastis dengan sendirinya teman-teman coba kalian lihat ya walaupun tanpa mixer adonannya tetap kalis asal takaran bahannya pas ya teman-teman istirahatin dulu sebentar 15 menitan habis itu baru kita akan bagi-bagi potong-potong adonan ini ini mau dibagi berapa juga terserah sesuaikan aja sama loyang kalian kalau kalian tidak pakai loyang ya sudah dibikin jadi roti yang gede aja susun-susun ya habis dipotong-potong kali ini ini saya bikin jadi dua loyang rotinya ini saya jadikan dia enam kayak gini satu loyang nanti itu isinya tiga biji habis dipotong-potong ya tinggal dibuletkan aja di rounding kayak gini ini agak gede ya karena cuma dibagi jadi enam kalau sudah dibuletin semuanya ini akan kita bentuk lagi digilas-gilas supaya dia benar-benar tidak ada udara dulu di dalamnya adonan ini kenapa perlu digilas supaya nanti pas matang itu di dalam rotinya tidak ada apa sih namanya gelombong udara waktu kita panggang itu loh nah habis ini kita roll lagi kayak gini dan ini mau saya kasih isian choco chips jadinya benar-benar nyoklat banget ya rotinya ini anak-anak biasanya suka banget kalau dikasih roti yang coklat habis itu full lagi ada choco chips di dalamnya kayak gini oke habis itu kita roll lagi pastikan rapat ya waktu ngeroll ini nah kalau sudah kayak gini tinggal kita susun di dalam loyang oke kerjakan sampai semuanya habis kita kasih isian ini disusun di loyang satu loyang isinya tiga loyangnya sudah dikasih alas baking paper habis itu yang tidak ada baking papernya di dua sisi itu diolesin sama mentega kita proofing tutupin sama serbet satu jam ya kalau sudah satu jam ini adonan sudah mengembang oven kita panaskan dulu 10 menitan di suhu 180 derajat baru adonan ini kita masukkan ke dalam oven kita panggangnya 15 menitan di api atas bawah habis itu nanti lanjut 15 menit lagi pakai api bawah aja buat ngeringin bagian bawahnya roti suhu 180 derajat yang dipakai ini sudah matang kalau sudah matang ini panas-panas permukaannya kita olesin dulu sama mentega ya terus ini baking paper kita lepas ini dia hasilnya teman-teman rotinya cantik banget walaupun tanpa di mixer rotinya tetap empuk juga cek keempukannya pencet-pencet dulu terbukti empuk kan selamat mencoba resep kali ini semoga menginspirasi kalian semoga bermanfaat selamat berkreasi selamat mencoba-coba resep-resep yang ada di channel dapur azizam samarinda ini makasih sudah nonton ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba 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 selamat mencoba